Intro Hey guys, di video kali ini kita akan membahas satu fakta yang sangat menarik. Disini kita akan membahas dua superhero di sini terkenal, tentu saja Superman dan juga The Flash. Ada banyak sekali orang yang penasaran, dari kedua tokoh itu sebenarnya siapa sih yang paling cepat? Mungkin sebagian kalian sudah tahu siapa yang paling cepat, tapi tetap saja sebagian dari kalian pasti belum tahu siapa yang paling cepat. Hal itu wajar saja, karena memang di film Justice League kita tidak diberikan hasil siapa sebenarnya pemenang dari lomba lari antara The Flashnya Ezra Miller dengan Supermannya Henry Cavill. Di film Justice League, kita ketahui Superman itu sangat kuat. Bahkan Superman bisa menahan serangan dari Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, dan dapat melihat pergerakan The Flash dengan sangat jelas ketika The Flash ini ingin membantu menghentikan Superman. Mulai saat itulah, fans DC banyak sekali yang bertanya, siapa sih sebenarnya yang tercepat dalam berlari dari kedua superhero ini? Kita tahu The Flash adalah superhero tercepat di DC komik, tetapi Superman juga merupakan superhero terkuat di DC Universe yang terkenal bisa di bidang apa saja, termasuk berlari dengan cepat, seperti yang dilakukan oleh The Flash. Antara fans Superman maupun The Flash, semuanya saling bersikras bahwa superhero mereka yang tercepat. Sebenarnya sebelum rilisnya Justice League, juga para fans komik di sini sudah berdebat akan hal ini. Bahkan Superman maupun The Flash sudah sering sekali melakukan pertandingan lari di dalam komiknya. Hal itu terjadi tepatnya di komik Superman bagian 199 yang ada pada tahun 1967. Di dalam komik itu, diceritakan bahwa The Flash dan Superman ini mengadakan perlombaan lari untuk menggalang dana bantuan sosial. Di dalam perlombaan itu, mereka harus memutari dunia sebanyak 10 kali putaran. Tetapi hasil dari perlombaan itu, justru tidak ada yang kalah. Mereka berdua memutuskan untuk finish bersamaan, agar tidak menimbulkan kekacauan, bahkan menguntukkan orang lain dari perlombaan itu. Bukan hanya di komik itu saja, di komik The Flash bagian 175 tahun 1967, sempat diceritakan bahwa anggota Justice League disandra oleh kawanan alien. Nah, jika mereka ingin selamat, para alien ini meminta Superman dan The Flash harus bertanding kembali. Karena terpaksa, maka kedua superhero ini melakukannya, dan mereka melakukan pertandingan ulang. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya tetaplah seri, guys. Mereka berdua finish di waktu yang bersamaan. Lalu selanjutnya di komik-komik lainnya, mereka berdua juga sempat berlomba lari secara tidak sengaja, karena seringkali harus menyelamankan dunia dengan cara berlari. Terkadang The Flash yang menjadi pemenangnya, namun terkadang Superman juga menjadi pemenangnya. Mereka berdua ini terlihat sekali saling mengalah, dan itu sangat memainkan emosi para pembaca. Mulai saat itulah, fans kedua superhero ini sering sekali berdebat. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang tercepat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, semuanya terjawab di satu komik, tepatnya di komik The Flash Rebirth bagian 3 yang dirilis pada tahun 2009. Pertarungan berlari antara The Flash dan Superman terjadi ketika Barry Allen telah kembali dari kematiannya setelah menyelamatkan multiverse dari event Crisis on Infinite Earth. Saat kembali dari kematiannya, Barry Allen benar-benar aneh melihat dunia yang sangat jauh berbeda dari yang dunia sebelumnya. Banyak sekali superhero-superhero yang sudah meninggal di dunia itu. Bahkan di dunia ini, cucunya Barry Allen di masa ini sudah menjadi Speedstar. Melihat perubahan yang terjadi, Barry Allen ini awalnya biasa saja. Namun setelah ia keluar dari Speed Force dan kembali ke bumi, Barry Allen tidak menyadari bahwa kepergiannya dari Speed Force itu justru membuat kacau dunia. Para Speedster menjadi tidak stabil dan dapat merusak dunia, guys. Melihat ketidakseimbangan yang disebabkan oleh dirinya, akhirnya Barry Allen ini memutuskan untuk kembali berlari di Speed Force. Namun tentu saja keputusan Barry Allen itu tidak disetuju oleh sebagian besar teman-temannya. Dan itu termasuk juga dengan sosok Superman. Di saat ia baru mau berlari menuju Speed Force, Superman berusaha untuk menghentikannya. Tetapi di sana secara mengejutkan, The Flash ini mengatakan bahwa Superman tidak akan bisa menghentikan dia karena sebenarnya selama ini, The Flash lah yang selalu menang dalam perlombaan antara mereka. Lalu Superman ini berbalik menjawab pernyataan Barry Allen itu. Superman mengatakan bahwa ia juga sering mengalahkan Barry Allen di setiap perlombaan berlari. Lalu apa jawaban dari The Flash? Dengan nada menekan, The Flash mengatakan kebenaran yang terjadi selama ini. Ia mengatakan bahwa perlombaan itu hanya sebuah permainan menghibur para penonton agar mereka semua mau menyumbang acara amal tersebut. Tentu saja The Flash membatasi kecepatannya, dan ia berusaha seimbang bahkan mengalah dari Superman. Jika ia benar-benar serius, maka Superman akan jauh sekali tertinggal. Hal itu terbukti ketika Superman ingin menghentikan The Flash untuk keluar dari jalur Speed Force, Barry Allen mengencangkan laju larinya, dan Superman jauh sekali tertinggal. Nah dari komik ini, akhirnya kita mengetahui siapa superhero yang paling cepat di DC. Tentu saja jawabannya, The Flash lah yang paling cepat. Namun terlepas dari semua fakta itu, Superman tetaplah superhero yang sangat kuat. Ia hampir bisa melakukan apapun. Bahkan Superman menjadi lawan berlari yang cukup sepadan dengan The Flash. Tidak ada yang bisa sepadan dengan The Flash, kecuali karakter yang memiliki kekuatan yang sama dengan The Flash. Nah jika kalian bertanya, tentang perlombaan lari antara Superman dan The Flash di film Justice League, siapa yang menjadi pemenangnya? Menurut Daily Screen, sepertinya Superman masih menjadi pemenangnya. Kenapa begitu? Karena di film Justice League, terlihat sekali bahwa The Flash versi Ezra Miller ini masih belum memahami arti dari kecepatannya itu sendiri. Ia belum banyak berlatih dan masih sangat gegabah. Jika levelnya sudah terlatih seperti The Flash versi serial TV-nya, sudah pasti The Flash bisa mengalahkan Superman. Sejauh ini, apakah kalian setuju dengan pernyataan Daily Screen ini? Jika kalian memiliki pendapat lain, jangan segasangan untuk tambahkan di kolom komentar. Mungkin sampai disini dulu video terkait Superman versus The Flash ini guys. Jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.